Selamat berkumpul di dalam rumah Tuhan di Gerejus Jatici Baduyut dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang ada secara online dimanapun kalian berada, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani. Kiranya Bapak Ibu sekalian juga terus bergiat di dalam Tuhan dan terus menjaga kesehatan rohani kita dan juga kesehatan jasmani kita. Baiklah saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sungguh kita berbahagia bahwa kita mendapatkan satu kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan dan juga mendapatkan mana rohani supaya kita semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Berlomba Dengan Waktu. Saudara, bila kita perhatikan dalam kehidupan kita sekarang ini dan terkhususnya dalam kondisi pandemi ini saudara. Di tengah kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan, seringkali kita berlomba dengan waktu. Bila kita perhatikan saudara, berlomba dengan deadline pekerjaan yang perlu segera kita selesaikan. Kita melihat bahwa deadline sudah dekat, kita berlomba-lomba seakan waktu 24 jam, tidaklah cukup di dalam hidup ini. Lalu kalau kita melihat bersama-sama, kita berlomba dengan tugas sekolah atau kuliah kita yang perlu dikumpulkan. Dosen sudah memberikan batas waktu dan kita berlomba-lomba untuk bisa mengumpulkan tugas-tugas kita. Bahkan saudara, sebagai kita yang bekerja, sebagai kita yang membuka usaha, kita pun berlomba dengan jatuh tempo, tagihan yang perlu dibayar. Saudara, kalau kita melihat bersama-sama, inilah kehidupan umat manusia yang penuh dengan kesibukan di dalam dunia. Dan terkhususnya saudara, bila kita perhatikan bersama-sama, sekarang seluruh dunia juga berlomba-lomba dengan waktu. Untuk apa saudara? Untuk melakukan vaksinasi. Kenapa saudara? Karena pada saat negara bisa melakukan vaksinasi, seluruh warganya, seluruh rakyatnya bisa menerimanya. Niscaya, mereka mengharapkan bahwa jangan sampai banyak nyawa yang melayang. Saudara ku yang teras dalam Tuhan, kenapa? Karena ini menyangkut terpada nyawa seseorang. Sehingga setiap negara berlomba-lomba, berjuang dengan waktu yang masih ada, dengan waktu yang tersisa. Mereka terus melakukan riset dan development untuk bisa melakukan vaksinasi. Saudara ku yang terima Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat di dalam firman Tuhan. Ada seseorang yang juga berlomba dengan waktu. Dan terkhususnya, pada saat dia berlomba dengan waktu, ini mempengaruhi daripada nyawa seseorang. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab Esther. Esther pasal 2, kita lihat bersama-sama kitab Esther. Kita akan lanjutkan di dalam kitab Esther. Kitab Esther, kita beri tanda, saudara. Kita lihat Esther pasal 2, ayat 19 sampai dengan ayat 21. Esther pasal 2, ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Mordecai mengetahui suatu sengkongkolan. Ayat 19, Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordecai duduk di pintu gerbang istana raja. 20, Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsanya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordecai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordecai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. 21, segera. Pada waktu itu, ketika Mordecai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Biktan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu beriktiarlah mereka untuk membunuh Raja Asiweros. Saudara ku yang sering Tuhan, akitab memberitahukan ada seorang bernama Mordecai. Dia mendengar satu ikhtiar atau rencana jahat yang ada di dalam diri Biktan dan juga Teres, saudara. Penjaga pintu gerbang istana. Kalau kita perhatikan bersama-sama, Biktan dan Teres ini adalah penjaga pintu gerbang istana. Artinya penjaga dalam. Dimana mereka lah yang akan mengawal dan menjaga keselamatan raja di dalam istana. Tetapi saudara, kalau kita melihat ada satu niat jahat, ada satu ikhtiar yang ada dalam hati mereka. Apa itu saudara? Mereka hendak membunuh Raja. Kalau kita ketahui bahwa Raja seringkali dibunuh oleh orang-orang terdekatnya. Raja seringkali diracun oleh orang-orang terdekatnya. Dan saudara, kalau kita melihat dalam kitab Esther pasal yang kedua ini, sesungguhnya rencana pembunuhan kepada Raja bukanlah suatu hal yang luar biasa. Tapi seringkali terjadi dalam kehidupan Raja-Raja, saudara. Dan dalam catatan sejarah, 14 tahun kurang lebih, saudara. Kemudian Raja Asiwero sesungguhnya juga dibunuh oleh orang dalam. Tetapi pada saat itu, Mordecai pada saat itu mendengar bagaimana dia melihat rencana jahat yang dilakukan oleh Biktan dan juga Tera, saudara. Dan bagaimana sikap daripada Mordecai, saudara. Inilah satu sikap yang perlu kita pelajari pada hari ini. Yang dilakukan oleh Mordecai sesungguhnya adalah bagaimana dia berlomba dengan waktu. Ketika dia tidak bertindak dan tidak bersegera untuk melakukan sesuatu, saudara. Bila kita perhatikan, sesungguhnya Mordecai bisa melihat satu nyawa bisa melayang. Saudara, kawan-kawan Tuhan, bila Mordecai menunda untuk melakukan sesuatu, bila Mordecai tidak melakukan apapun, saudara. Maka sesungguhnya, raja nyawanya bisa melayang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mordecai segera bertindak bila kita perhatikan. Kenapa? Karena ini masalah nyawa. Karena ini adalah masalah yang sangat penting. Karena ini adalah masalah yang harus diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Masalah nyawa, kita perlu segera bertindak, saudara. Karena inilah masalah nyawa. Sebagai contoh, saudara ya. Sebagian besar kita sudah melakukan vaksinasi. Orang tua, lansia, di gereja kita, dan juga kita orang-orang yang aktif di dalam beribadah, di dalam kepengurusan gereja, kita pun juga melakukan vaksin. Kenapa, saudara? Karena kita menyadari, ini masalah nyawa. Kita perlu menjaga kesehatan, tapi dibalik itu semua juga, yang paling berpengaruh adalah bersandar kepada Tuhan. Karena hidup dan mati di tangan Tuhan. Dan kalau kita melihat, saudara, bila kita mengetahui sakit, kalau kita melihat bahwa diri kita ada penyakit yang perlu diobati, maka se-yogyanya kita segera melakukan pemeriksaan. Kita berdoa, kita pergi ke dokter, dan kita melakukan general check-up. Kita periksa darah, dan lain-lain, saudara. Kenapa? Karena penyakit tersebut, bila didapati dan segera diatasi, maka sesungguhnya bisa memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat penyakit tersebut, tidak segera kita bertindak, maka stadium awal bisa menjadi stadium akhir. Stadium awal bisa menjadi stadium lanjut, saudara. Ketika kita menunda-nunda daripada penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Saudara ku yang terima kasih Tuhan, pada hari ini mari bersama-sama kita lihat dalam firman Tuhan. Ada hal yang sangat penting yang perlu kita persiapkan, mengenai apa, saudara? Bukan hanya mengenai nyawa seseorang, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berharga, yang seharusnya kita sudah melakukan deteksi umum, deteksi dini. Apa, saudara? Menyangkut keselamatan jiwa kita. Saudara ku, Alkitab memberitahukan, bahwa janganlah kita takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh kita. Tubuh jasmani kita. Tapi takutlah kepada seseorang yang sanggup membunuh, baik tubuh jasmani maupun jiwa, saudara. Artinya apa? Artinya ada satu hal yang sangat penting, yang perlu kita berjaga-jaga. Segera bertindak. Karena ini bukan hanya masalah nyawa, tetapi masalah jiwa. Apa, saudara? Keselamatan jiwa kita. Kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kitab 1 Petrus, pasal 1, PA Pemuda Gereja Yusuf Yati Pungkur, sampai dalam kitab 1 Petrus, saudara. Dalam kitab 1 Petrus ini kita lihat, pasal 1, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sepuluh, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudara, tujuan kita percaya Tuhan, tujuan iman kita adalah selamat. Itu tujuan yang paling utama sebagai umat percaya. Bahkan nabi-nabi meneliti dari zaman perjanjian lama, mereka meneliti bagaimana rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara ku, betapa pentingnya keselamatan itu, betapa pentingnya keselamatan jiwa, karena ini menyangkut kehidupan yang selama-lamanya. Kalau di dalam dunia, kehidupan kita hanyalah sebentar, tapi ini adalah masalah kehidupan yang selama-lamanya. Kalau kita merenungkan, tidak ada yang mengetahui kapan seseorang dipanggil. Apakah kita pada hari ini mengetahui kapan kita dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita pada hari ini sudah mengetahui tinggal berapa sisa waktu yang tersedia di dalam kehidupan kita? Tidak ada yang tahu. Mungkin kita tinggal 5 tahun lagi. Mungkin kita tinggal 10 tahun lagi. Mungkin kita tinggal 20 tahun lagi. Atau mungkin kita tinggal berapa hari lagi. Saudara ku, kalau kita merenungkan bersama-sama, tidak ada orang yang berkuasa menahan angin, tidak ada orang yang berkuasa menahan hari kematiannya. Saudara, jangan sampai kalau kita perhatikan, seperti orang kaya yang bodoh. Dia mengumpulkan hasil panennya, seakan-akan hidup dia, begitu sangat panjang, dia berpikir bahwa hidup dia masih 1000 tahun lagi, sehingga dia mengumpulkan panennya di dalam lumbung-lumbung. Kalau kita gambarkan seperti deposito, investasi dia simpan semuanya itu, tetapi pada saat itu juga Tuhan berkata apa? Pada hari ini juga aku memanggil engkau. Saudara ku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan kembali, hal yang kedua, tidak ada yang juga mengetahui kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, dan kita juga tidak mengetahui kapan Tuhan datang. Karena kedatangan Tuhan itu seperti ibu yang sedang hamil, yang dia sakit bersalin, dan seperti seorang pencuri yang masuk di dalam rumah kita. Saudara ku yang semen Tuhan, bagaimana sikap kita? Kalau kita lihat dalam kitab Lukas, Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 12, ayat 54 sampai dengan ayat 56. Menilai jaman, Yesus berkata pula kepada orang banyak, Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas tarik, dan hal itu memang terjadi. 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai jaman ini? Firman Tuhan pada saat itu mengingatkan kepada orang banyak. Yesus berkata kepada orang banyak, Kalian bisa mengetahui rupa-rupa langit, rupa-rupa bumi, cuaca yang akan terjadi. Karena mereka memiliki ilmu dan pengetahuan tentang hal tersebut. Tetapi apakah kalian juga memiliki pengetahuan tentang bagaimana menilai jaman ini, Saudara? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bila kita perhatikan bersama-sama bagaimana kita menilai jaman kita pada saat ini. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kenapa? Supaya kita bisa berjaga-jaga, dan terus waspada, dan juga kita mempersiapkan diri kita dengan lebih baik lagi. Kenapa, Saudara? Karena jaman, bila kita lihat, bila kita menilainya, Hujan awal sudah dicurahkan, dan hujan akhir sudah dicurahkan. Kalau kita perhatikan, Hujan awal ini adalah roh kudus hujan awal, di mana hujan awal sangat penting bagi umat Israel untuk bisa siap menabur. Ya, roh kudus hujan awal, yaitu gereja para rasul telah berdiri. Dan juga, Saudara, hujan akhir pun juga sudah dicurahkan, di mana hujan akhirnya sangat penting bagi umat Israel, yaitu hujan musim semi, untuk bisa siap memanen atau menuai. Sehingga hujan akhir ini adalah hujan antara musim semi, menuju pada musim panas. Saudara, ini sudah dicurahkan, dan kita percaya adalah gereja sejati. Roh kudus dicurahkan kembali, dan setiap orang yang percaya, bisa meminta dan memohon di dalam nama Tuhan, roh kudus tersebut. Saudara, kalau kita lihat, karena kita sudah masuk hujan akhir, Saudara, kita akan masuk musim panas. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 13, Lukas pasal 13 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Lukas pasal 13 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham, dan Isaac, dan Yaakub, dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Dan tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Saudara, kita lihat, sepertinya ayatnya kurang tepat. Saya akan cari lagi. Kita lihat dalam kitab Matius 24. Matius 24, Saudara. Ayatnya kurang tepat. Kita lihat Matius pasal 24. Kita melihat bersama-sama di ayat yang ke-32. Matius pasal 24, ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpaman tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudaraku yang terima kasih Tuhan. Ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Apa artinya, Saudara? Pada saat itu musim panas akan dekat. Dan tandanya adalah pohon arah ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Karena musim panas sudah dekat. Dan ketahuilah bahwa itu sudah dekat waktunya. Sudah diambang pintu kedatangan Tuhan. Saudaraku yang terima kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan, pada saat kita sudah menerima hujan akhir, sesungguhnya kita akan memasuki musim panas. Dan musim panas tersebut menggambarkan bahwa waktunya sudah dekat. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal 13, Saudara. Matius pasal 13 tentang perumpamaan. Perumpamaan penabur, lalang di antara gandum, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan, kita sudah menapaki daripada perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga, Saudara. Sehingga setelah perumpamaan itu adalah perumpamaan pukat. Kalau kita lihat perumpamaan pukat adalah tentang penghakiman. Perumpamaan pukat adalah tentang pemisahan antara ikan dengan bukan ikan. Antara kambing dengan domba. Jadi kalau kita perhatikan, Saudara, waktu itu sangat dekat sekali. Dan kita sudah menginjak daripada hujan akhir dan juga perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga itu sudah kita injak, Saudara. Kita akan masuk ke perumpamaan pukat. Kita akan masuk ke musim panas, Saudara. Sehingga dalam kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-20 dikatakan apa, Saudara? Waktu akan dipersingkat oleh Tuhan. Agar apa? Orang-orang pilihan dapat diselamatkan. Saudara ku, kenapa Tuhan mempersingkat waktu tersebut? Karena sesungguhnya penderitaan itu akan jauh lebih besar. Dan juga kesukaran itu akan jauh lebih sulit. Lebih sukar dibandingkan sebelumnya. Kalau kita membaca dalam kitab Markus, Saudara ya. Kitab Markus, Injil Markus ini. Di pasal pertama, ayat pertama. Ini berbicara tentang permulaan Injil. Tentang Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik. Kabar keselamatan. Tetapi pada saat kabar baik dan kabar keselamatan itu tidak bisa kita terima dengan baik, Saudara. Maka apa yang terjadi? Markus pasal 13, Saudara. Dan seterusnya berbicara tentang permulaan penderitaan. Artinya, ada kabar sukacita. Ada juga permulaan penderitaan yang akan dia alami oleh umat-umat percaya. Saudara ku yang terkasih dalam Tuhan. Iblis saja menyadari bahwa waktunya terbatas. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 12. Mari bersama-sama kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 12. Ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12. Ayat yang ke-12. Karena itu, bersuka citalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celaklah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dasyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis mengetahui bahwa ada waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat singkat, yang dimana dia harus terus bekerja untuk bisa menyesatkan seluruh umat manusia di muka bumi. Dan inilah pekerjaan daripada si jahat. Kalau si jahat saja menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat dan terbatas, ada batas waktu yang ditentukan. Bagaimana dengan kita pada saat ini, saudara? Apakah kita segera bertindak? Apakah kita bisa melihat bahwa ini waktunya sudah sangat dekat? Bahwa kita harus terus bersiap dan kita harus sadar bahwa waktu ini sudah sangat dekat, saudara? Saudaraku, kalau kita kembali melihat ke belakang tahun kemarin, saudara, kalau kita bisa memutar waktu, saudara, Saya yakin dan percaya Bapak-Ibu sekalian pasti akan mau mengulang waktu-waktu sebelumnya dimana kita melakukan kesalahan dan kita mau memperbaiki semuanya itu, saudara. Kenapa? Kalau kita melihat dalam tahun kemarin sebelum pandemi ini berakhir, saudara, sebelum pandemi ini menghadang kita, sebelum pandemi ini menghampiri kepada negara kita dan kehidupan kita, saudara. Bagaimana kalau kita lihat, saudara, mungkin sebagian besar kita mau terus menjaga kesehatan dengan baik, ya. Negara bisa segera bertindak lebih awal, saudara, ya. Dan kita mungkin bisa mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan yang sudah kita jalani pada saat ini, saudara. Artinya apa? Artinya kita sesungguhnya perlu belajar daripada masa lalu kita, sejarah, bagaimana seringkali kita tidak berwaspada dan kita tidak bisa menilai dengan baik. Sehingga terjadilah sesuatu hal yang mengagetkan dan mengejutkan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak siap semuanya, saudara. Saudara ku yang terima Tuhan, Oleh karena itu, pada hari ini, saudara, keselamatan jiwa itu harus kita lihat jauh lebih berharga dibandingkan semua yang kita miliki di dalam dunia ini. Kalau kita merasakan jiwa itu berharga, saudara, maka sesungguhnya kita akan mempertahankan jiwa kita. Iblis saja, saudara, kalau kita lihat ya. Iblis itu tidak pernah terpukau dengan dunia. Perhatikan, saudara. Iblis tidak pernah fokus untuk menghancurkan dunia. Kenapa? Karena itu bukan suatu hal yang menjadi tujuan dasar si jahat. Apa yang menjadi fokus? Apa yang menjadi pekerjaan si jahat untuk bisa menjadi tujuan dia, sasaran dia, saudara? Jiwa-jiwa umat percaya. Perhatikan, saudara. Jiwa-jiwa umat percaya. Sehingga tidak ada teori yang mengatakan bahwa Iblis menghancurkan dunia dan menghancurkan dinosaurus. Karena Iblis dari dulu tidak pernah tertarik akan hal-hal yang demikian. Tapi pekerjaan si jahat apa? Wahyu pasal 12 jelas sekali. Menyesatkan semua orang. Pada saat belenggunya dilepaskan, saudara, bagaimana dia akan menyesatkan semua orang? Karena waktunya sangat singkat. Kapan belenggu itu akan dilepaskan? Setelah kerajaan seribu tahun. Artinya gereja sejati, saudara, yang menyebarkan injil. Ketika gereja sejati sesungguhnya terus berkembang. Ya, suatu saat nanti Iblis harus dilepaskan, saudara. Kenapa? Untuk semakin bekerja lebih luar biasa. Karena ada berapa batas-batas, dia tidak bisa bekerja lebih leluasa. Perlu ada izin daripada Allah. Tapi pada saat belenggunya dilepaskan, artinya penyesatan akan semakin luar biasa. Saudara ku yang selim Tuhan, oleh karena itu pada hari ini, minta kepada Tuhan untuk apa? Kita lihat dalam kitab Wahyu Pasal 3. Wahyu Pasal 3, ayat yang ke-18. Wahyu Pasal 3, ayat yang ke-18. Kita lihat di ayat yang ke-18, saudara. Maka aku menasihatkan kau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihatnya. Kita perhatikan di poin yang terakhir, saudara. Karena di sini ada berbicara tentang emas, pakaian putih. Tapi kita lihat di poin yang terakhir adalah, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kenapa, saudara? Karena kita membutuhkan roh kudus, yaitu bagaikan minyak yang melumas mata rohani kita, supaya kita bisa melihat bahwa keselamatan jiwa jauh lebih berharga. Supaya kita bisa melihat dengan baik bahwa waktunya sudah dekat. Supaya kita dengan mata rohani bisa bertindak lebih bijaksana. Ya nanti akan kita bahas. Bagaimana kita harus bertindak? Bagaimana kita harus bersikap? Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita buat umat percaya yang saat ini menghadapi pandemi ini. Pada hari ini, saudaraku yang terima Tuhan, mari bersama-sama kita belajar. Kita akan lihat bagaimana kita harus bertindak ketika kita mengetahui bahwa kita harus segera menyelamatkan jiwa kita. Nyawa sesungguhnya kita selamatkan. Kita berjuang. Kita supaya terus sehat. Tapi yang paling penting, saudara, jiwa itu. Karena nyawa sesungguhnya akan melayang, saudara, dengan berjalannya waktu. Tetapi jiwa akan terus hidup sampai selama-lamanya. Dan kita mengharapkan jiwa kita berada di tempat yang bahagia, bukan di tempat hukuman, saudara. Dan kiranya pada hari ini, kita lihat bagaimana kita harus bertindak. Kita kembali dalam kitab Esther. Kitab Esther, saudara. Kita lihat dalam ayat yang ke-22. Esther pasal 2, ayat 22. Esther pasal 2, ayat 22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordecai. Lalu diberitahukannya kepada Esther, sang ratu. Dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordecai. Kalau kita perhatikan, bagaimana tindakan bijaksana Mordecai, saudara. Ketika dia mengetahui bahwa nyawa raja terancam. Dan ini adalah perkara yang sangat besar. Masalah yang sangat besar. Karena berhubungan dengan nyawa. Sehingga Mordecai di poin yang pertama yang telah kita bahas. Dia segera bertindak. Dan yang kedua, Mordecai itu bertindak dengan bijaksana. Dengan cara memberitahukan kepada Esther. Dia tidak langsung memberitahukan kepada raja. Tetapi dia memberitahukan kepada Esther. Kenapa harus kepada Esther, saudara. Ada dua pertimbangan. Yang pertama, saudara. Tidak semua orang bisa menghadap raja. Kalau kita perhatikan. Nanti kita baca dalam kitab Esther berikutnya. Dimana dikatakan bahkan orang-orang terdekat pun. Bahkan ratu. Tidak sembarangan juga bisa menghadap raja. Apalagi bukan seorang ratu. Atau orang-orang di luar daripada istana, saudara. Bagaimana mungkin bisa menghadap raja. Dengan selancar mungkin atau dengan sebaik-baiknya. Sangat sulit, saudara. Karena ada penjagaan-penjagaan. Ada prosedur yang harus ditati. Dan juga, saudara. Kalau kita lihat. Kenapa harus Esther? Karena Esther pada saat itu menjadi seorang ratu baru. Esther diangkat. Menjadi seorang ratu. Menggantikan ratu wasti. Sehingga dia punya kesempatan untuk bisa menghadap raja. Saudara-saudara, bagaimana pengajaran yang bisa kita ambil dengan tindakan Mordecai ini? Kita pun juga sama. Ketika kita menyadari bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat berat. Masalah nyawa. Masalah keselamatan jiwa. Tindakan kita pun harus bijaksana. Kita harus bertindak dengan bijaksana, saudara. Kita harus bertindak dengan benar di hadapan Allah. Kenapa? Ada sebagian orang berpikir bahwa dunia mau hancur. Ya sekarang saya akan bertindak menikmati semuanya. Saya akan keliling dunia. Saya akan menghabiskan harta saya. Kenapa? Karena Tuhan juga akan datang. Saya akan menikmati apa yang bisa saya nikmati. Ada orang berpikir seperti itu, saudara. Atau juga mungkin ada orang berpikir bahwa Orang-orang yang saya kasih telah meninggal. Saya sangat sedih sekali. Saya tidak ada pengharapan lagi. Artinya dia tidak punya lagi pengharapan. Di balik kematian ada kebangkitan. Dan ada tempat yang lebih baik dibandingkan di dalam dunia ini. Sehingga Rasul Paulus pernah menegur jemaat-jemaat di Thessalonica dan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Bahwa jangan sampai duka citamu itu duka cita yang sama seperti duka cita orang dunia. Yang tidak punya pengharapan, saudara. Kesedihan yang terus menghantui dan menguasainya sehingga dikatakan duka cita duniawi. Yang seringkali orang tidak bisa melihat pengharapan itu. Tapi bagaimana sikap kita, saudara? Ketika kita menyadari bahwa masalah jiwa ini adalah masalah yang paling penting. Kita lihat ada dua hal, ya saudara ya. Dua hal terhadap diri kita, terhadap anggota keluarga kita dan juga yang ketiga itu adalah terhadap pekerjaan Tuhan. Yang harus kita pikirkan dan perlu kita bertindak. Kenapa? Supaya kita bisa melakukan seperti Mordecai. Sehingga bijaksana dan akhirnya jiwa kita bisa diselamatkan. Kita lihat, saudara. Yang pertama. Kalau kita perhatikan, saudara. Bagaimana sikap terhadap diri kita sendiri ketika kita menyadari bahwa waktunya sudah sangat dekat. Kita lihat bersama-sama dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Saudara, kita lihat lagi di ayat yang ke-18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Perhatikan, saudara. Kalau penghakiman dimulai pada rumah Allah dan juga orang-orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Artinya, betapa standar Tuhan itu sangat tinggi. Penilaian Tuhan itu sangat sempurna. Kita harus bisa mencapai standar yang telah Tuhan tetapkan, saudara. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Kita akan bisa berkata bahwa orang fasik pasti akan mendapatkan pengharapan dan keselamatan. Karena orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan kita pada hari ini, saudara? Apakah kita siap pada saat kita dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita sudah siap ketika hari kedatangan Tuhan dinyatakan seperti seorang pencuri di dalam kehidupan kita pada saat ini? Kalau kita bandingkan, ketika kita menghadapi pandemi, kita saja sudah kalang kabut. Ketika kita menghadapi pertama kali pandemi, kita saja sudah kaget sekali. Dan sebagian besar orang begitu paranoid. Sebagian besar orang begitu sangat ketakutan. Sampai sekarang. Takut keluar rumah. Takut ke gereja. Takut melakukan aktivitas. Dan bahkan paranoid yang tidak semestinya, saudara. Kenapa? Itu saja baru pandemi, saudara. Artinya apa? Kalau kita masih takut yang namanya mati. Kalau kita masih takut yang namanya dipanggil Tuhan. Artinya ada satu hal yang belum beres dalam hidup kita dan kita belum bisa menjaga keselamatan jiwa kita yakin bahwa Tuhan bisa menyelamatkan jiwa kita. Kenapa, saudara? Artinya ada satu hal yang harus kita bereskan. Kebiasaan buruk, pertumbuhan rohani yang belum maksimal, dan hal-hal lain yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan kerohanian kita. Pada hari ini, saudara ku yang terima kasih Tuhan, indikatornya sangat mudah ketika kita takut yang namanya menghadapi hari kematian. Sesungguhnya, berarti kita belum mempersiapkan minyak kita dengan penuh. Kita belum menggunakan jubah putih kita dengan bersih. Kita masih kedapatan telanjang, saudara. Kita masih belum hidup di dalam kepenuhan roh kudus dan bersana kepada roh kudus. Nah, pada hari ini, saudara, ini menjadi cermin buat kita dan juga buat saya, saya pribadi. Apakah kita telah mengejar pertumbuhan akan pengenalan terhadap Allah? Kita lihat bersama-sama dalam kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal 1, ayat 5 sampai dengan 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Kepada penguasaan diri ketekunan Dan kepada ketekunan kesalahan 7. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara Dan kepada kasih akan saudara-saudara Kasih akan semua orang 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu Dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Saudara Kalau kita Menambahkan iman kita kebajikan Kebajikan dengan pengetahuan yang benar Ya Pengetahuan dengan penguasaan diri Penguasaan diri dengan ketekunan Dan ketekunan Dengan kesalahan saudara Dan kesalahan dengan kasih Maka apa yang terjadi Kita disebut apa Berhasil Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Artinya Pertumbuhan iman kita sangat baik Saudara Apakah kita sudah melakukan itu semua Ya kita terus Kita punya iman Tapi iman itu harus ditambah dengan kebajikan Kebajikan harus ditambah dengan pengetahuan Pengetahuan akan kebenaran Ditambah dengan penguasaan diri Saudara Jangan hidup dalam dosa Dan kita juga harus tekun Tekun itu bukan berbicara cuma satu hari Seminggu Sebulan Saudara Tapi terus tekun Dan dengan ketekunan itu akan membentuk kesalahan kita Dan kesalahan ditunjukkan dengan kasih Akan semua orang Saudara Kuyang Sampai Tuhan Ini menjadi pengejaran kita Dan terus menjadi fokus kita Untuk apa Keselamatan jiwa kita Bila tidak saudara Maka sesungguhnya tidak heran Kalau kita takut menghadapi kematian Kalau kita takut Menghadapi yang namanya tahta Penghakiman Allah Karena kita Tidak mengerjakan ini dengan baik Contohnya sederhana Ketika kita tidak belajar Pada saat akan menghadapi ujian Kita akan takut menghadapi ujian tersebut Kenapa? Saya takut tidak bisa menjawab Soal pertanyaan ujian Saya takut Mendapatkan nilai yang buruk Saya takut tidak lulus Dan saya takut Menemui daripada dosen saya Guru saya Ini juga sama saudara Ketika kita yang mempersiapkan diri dengan baik Sesungguhnya kita akan takut menghadapi Tahta penghakiman Allah Kita lihat yang kedua Kalau kita perhatikan bersama-sama Terhadap anggota keluarga Kita pun juga harus Mempersiapkan diri dengan baik Kalau kita lihat dalam kitab Yosua Dimana dikatakan bahwa Yosua berkata Aku dengan segenap Keluargaku Akan beribadah kepada Tuhan Kenapa Yosua bisa berkata demikian? Karena Yosua mempersiapkan keluarganya Ketika dia mengetahui bahwa Akan menghadapi tantangan besar Di kemudian hari Apa tantangannya saudara? Umat Israel cenderung Tidak setia kepada Tuhan Umat Israel cenderung Menyembah kepada Dewa-dewa lain Sehingga Yosua berkata bahwa Aku sudah mempersiapkan keluarga Kita punya komitmen Kita punya satu Prinsip Kita akan beribadah Segenap keluarga beribadah Seisi keluarga beribadah Kepada Tuhan Saudara ku yang semuanya Tuhan Bagaimana dengan kita pada saat ini saudara? Apakah diantara anggota keluarga kita Belum mengenal Yesus dan kebenarannya? Apakah diantara anggota keluarga kita Belum menerima Anugerah keselamatan Pengampunan dosa Di atas kayu salib Melalui sakramen baptisan air Dan juga kita menerima Milik Tuhan Bagian di dalam Tuhan Yaitu sakramen basuk kaki Dan juga kita Bersekutu di dalam Tuhan Melalui sakramen perjamuan kudus Daging dan darah Tuhan Menyatu dengan kita Apakah masih ada anggota keluarga kita Seperti itu saudara? Sesungguhnya Kita harus mempersiapkan diri dengan baik Saudara Kenapa? Karena kalau kita perhatikan Dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-19 Dikatakan apa saudara? Ini pernah kita bahas Matius pasal 24 ayat yang ke-19 Matius pasal 24 ayat yang ke-19 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil Atau Menyusukan bayi pada masa itu Ini berbicara tentang Ibu-ibu yang sedang hamil Ini juga bisa menggambarkan tentang Bagaimana kita sedang Mengandung dosa Dan juga Bagaikan juga Seorang bayi yang masih dalam perut Artinya dia belum lahir baru Dia belum dibaptis Apakah mungkin dia bisa selamat? Sesungguhnya tidak bisa diselamatkan Dan terakhir adalah Orang-orang yang masih bayi Yang belum bisa mandiri Yang masih terus Membutuhkan bantuan orang lain Untuk bisa meminta susu Dan pada saat General Titus dengan pasukannya datang Saudara Ibu yang sedang hamil Bayi yang ada dalam kandungannya Dan juga bayi Yang masih belum bertumbuh dewasa Itu semua akan binasa Oleh karena pasukan General Titus Pertanyaan saudara Kalau kita pada hari ini Lihat anggota keluarga kita Mereka masih dalam kandungan Belum lahir baru Mereka masih bayi Belum bertumbuh Secara rohani Kita perlu bersama-sama belajar Untuk bisa saling mengingatkan Ya Kenapa? Karena ini masalah keselamatan jiwa Waktunya kita berlomba dengan waktu Saudara Berlomba dengan waktu Karena kita tidak tahu Kapan kita dipanggil Karena kita tidak tahu Kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya Tapi kita berlomba dengan waktu Dan masalahnya adalah Masalah jiwa Bukan masalah yang lain Kalau kita bekerja Masalah untung rugi Saudara ya Kalau kerjanya lama Untung kita bisa Direbut orang Kerjanya lama Kita bisa rugi Tapi kalau kita Bekerja Dengan berlomba dengan waktu Saudara Sesungguhnya kita akan mendapatkan Keuntungan besar Tetapi masalahnya Saudara Ini masalah jiwa Yang jauh lebih berharga Oleh karena itu pada hari ini Saudaraku yang tersilam Tuhan Perhatikanlah anggota keluarga kita Lihatlah anggota keluarga kita Gimana anggota keluarga kita Yang masih Belum lahir baru Yang masih belum dewasa Kiranya kita bersama-sama Berjalan Bergandingan tangan Untuk bisa bertumbuh Dalam iman Kerohaniat Dan yang ketiga Saudara Masalah pekerjaan Tuhan Kalau kita perhatikan Kita harus bertindak bijaksana Untuk gerejanya Untuk rencana Keselamatan Tuhan Kenapa? Karena kalau kita perhatikan Dalam kitab Wahyu Pasal 16 Kita lihat dalam kitab Wahyu Pasal 16 Wahyu Pasal 16 Saudara Maaf Wahyu Pasal 14 Ayat yang ke-6 Wahyu Pasal 14 Ayat yang ke-6 Wahyu Pasal 14 Ayat yang ke-6 Dan aku melihat Seorang malaikat lain terbang Di tengah-tengah langit Dan padanya ada Injil yang kekal Untuk diberitakannya Kepada mereka yang diam Di atas bumi Dan kepada semua Bangsa dan suku Dan bahasa Dan kaum Saudara ku Yang terhasil Tuhan Dikatakan Dalam firman Tuhan Bahwa Rasul Yohanes Melihat seorang malaikat lain Terbang Di tengah-tengah langit Dan padanya ada Injil yang kekal Malaikat Di dalam kitab Wahyu Saudara Sesungguhnya berbicara Bukan Ada beberapa Gambaran Malaikat ini Kalau kita lihat Adalah Pembawa pesan Messenger Saudara Malaikat ini Berbicara tentang apa Ada tiga hal Seringkali dalam kitab Wahyu Pertama adalah Yang membawa pesan Tentang firman Tuhan Adalah pemimpin Pemimpin gereja Yang kedua Malaikat ini Sesungguhnya adalah Malaikat 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 telah utusan Tuhan Yang Tuhan utus Untuk bisa mengabarkan Pesan Dan juga firmannya Dan yang ketiga Malaikat ini juga berbicara Tentang apa Saudara Berbicara juga tentang Jemaat Tentang kita Yang merupakan Utusan Tuhan Kita yang sudah Mendapatkan roh kudus Sesungguhnya kita adalah Diutus Tuhan Untuk apa Saudara Untuk bisa Menyampaikan Injil yang kekal Untuk bisa Memberitakan Tentang kabar Keselamatan Kepada semua orang Yang diam Di atas bumi Kita adalah Malaikat Tuhan Kita adalah Orang utusan Tuhan Kita adalah Pembawa pesan Saudara Kudus Tuhan Kalau kita lihat Pembawa pesan ini Juga dikuatkan lagi Dalam kitab Roma Kita lihat dalam kitab Roma Roma pasal 10 Ayat 14 Sampai dengan ayat 15 Roma pasal 10 Ayat 14 Sampai dengan Ayat yang ke-15 Tetapi bagaimana Mereka dapat Berseru kepadanya Jika mereka Tidak percaya Kepada dia Bagaimana mereka Dapat percaya Kepada dia Jika mereka Tidak mendengar Tentang dia Bagaimana mereka Mendengar tentang dia Jika tidak ada Yang memberitakannya 15 Dan bagaimana Mereka dapat Memberitakannya Jika mereka Tidak diutus Seperti ada tertulis Betapa indahnya Kedatangan mereka Yang membawa Kabar baik Artinya Kita pada saat ini Yang diutus Oleh Tuhan Kita membawa Kabar baik Kabar keselamatan Kepada banyak orang Kita adalah Mereka Tuhan Orang diutus Orang-orang yang diutus Oleh Tuhan Untuk apa saudara Injil yang kekal ini Harus kita beritakan Kepada siapa Kepada banyak orang Saudaraku Ketika Injil sudah sampai Keseluruh dunia Barulah tiba Kesudahannya Dalam kitab Matius Pasal 24 Ayat 14 Artinya ketika Firman Tuhan itu Sudah disebar Dan setiap orang Bisa mengetahui Kebenaran itu Diberitakan Maka Tuhan sangat adil Tibalah kesudahannya Dia akan datang Menyatakan kemuliaannya Di atas Awan-awan Sama seperti Pada saat Yesus Menyatakan kemuliaannya Ketika dia terangkat Ke sorga Dan murid-murid Melihat di atas Awan-awan Saudaraku Yang teras Dalam Tuhan Bagaimana caranya Saudara Kita harus Melakukan penginjilan Saudara Ya Ini adalah satu tugas Yang harus Kita lakukan Kita perhatikan Saudara gereja kita Bakal calon Majelis baru Ya Yang akan kita Rapatkan Yang sudah kita rapatkan Dan juga yang akan Dirapatkan Oleh majelis pusat Dan lain-lain Oleh Pengerja Dan lain-lain Saudara Kita lihat Saudara Bahwa Perlu ada Regenerasi Perlu banyak orang Yang terlibat Di dalam gereja Sehingga pada saat Kita memilih Calon majelis baru Saudara Sangatlah mudah Kenapa? Karena banyak orang-orang Baru Orang-orang yang diselamatkan Orang-orang yang bertumbuh Di dalam Tuhan Sehingga mereka bisa Menjadi pemimpin-pemimpin Baru di dalam gereja Tapi kalau kita lihat Kita perhatikan Seringkali kita kesulitan Saudara Mencari bakal calon Pengurus majelis baru Kenapa? Karena penginjilan kita Sesungguhnya Bisa dikatakan adalah Ada kelemahan Kasut Kerelaan memberitakan injil Mengalami kelemahan Saudara Ya Pengembalaan kita pun juga Seringkali juga mengalami Satu kelemahan Ya Dan ditambah lagi Saudara Seringkali Seharusnya Jemaat juga Beranak cucu Dan bertambah banyak Saudara Karena itu juga salah satu Kehendak Tuhan Supaya gereja Sesungguhnya Bisa Bertambah Daripada keluarga-keluarga Di dalam Tuhan Ya Punya anak Dua Ya saudari ya Terus bertambah Kalau kita perhatikan Kalau tidak Sesungguhnya Gereja itu sangat sedikit Artinya Kalau orang tidak mau punya anak Bagaimana ada jiwa baru? Kalau kita tidak melakukan penginjilan Bagaimana ada jiwa baru? Saudara Ini adalah satu tugas Yang sangat penting Untuk berlangsungan gereja Walaupun kita percaya Bahwa Tuhan bisa Menuntun orang baru Masuk dalam gerejanya Dan itu bisa kita lihat Dan kita rasakan Dan banyak sekali Kesaksian dan pengalaman Yang bisa kita lihat Saudara Tapi sesungguhnya Pekerjaan kita adalah Bagaimana Kita harus tetap Melakukan penginjilan Apapun kondisinya Bagaimana Kesukaran yang kita hadapi Tapi penginjilan Adalah Satu perintah Ya Kalau satu perintah Bukan pilihan Perintah siapa? Perintah Daripada Tuhan Dan pada hari ini saudara Sesungguhnya Penginjilan yang sangat efektif Adalah penginjilan media Kenapa penginjilan media Sangat efektif Dan efisien saudara? Dengan menggunakan teknologi Dan internet saudara Sesungguhnya penginjilan ini Adalah penginjilan Yang bisa dilihat Dengan market share Yang jauh lebih luas Seluruh dunia Bisa melihatnya Dan bahkan saudara Ketika kita sudah tidak ada Tapi Konten-konten kebenaran Tetap ada Kecuali dihapus Tapi sesungguhnya Di dalam dunia internet Itu tetap ada Jadi apa? Kalau kita suatu hari Waktu kita akan berlalu Dan kita akan mengakhiri Pertandingan kita Tapi sesungguhnya Pekerjaan Tuhan Akan terus berlangsung Melalui penginjilan inilah Sesungguhnya Kita bisa menyampaikan Kebenaran kepada Ribuan orang Ratusan orang Jutaan orang Dan itu akan terus ada Ketika Kita melakukan Penginjilan media Saudara ku Seringkali Kalau kita perhatikan Saudara ya Apakah kita Menggunakan teknologi kita Internet kita Media sosial kita Untuk bisa mengabarkan Kebenaran itu Atau kita hanya Menggunakan untuk Keperluan kita pribadi Kalau kita menggunakan Untuk bisnis kita Itu satu hal yang lumrah Baik Untuk keberlangsungan Bisnis kita Tapi apakah kita juga Menggunakan untuk Memulihakan Tuhan Saudara Seringkali Kita hanya menggunakan Untuk kesenangan kita pribadi Bukan untuk melakukan Penginjilan media Untuk bisa Melakukan Perintah Daripada Tuhan Jadikanlah Semua bangsa Muridku Saudara ku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Kita percaya Bahwa Ini adalah Satu kasih karunia Yang Tuhan berikan Kepada kita Dimana Tuhan Membuat Kita bisa Ada Pada zaman ini Zaman teknologi Zaman Dimana kita bisa Mengenal internet Zaman kita bisa Menggunakan media sosial Seharusnya Kita menggunakannya Dengan bijaksana Saudara Untuk apa Melakukan Rencana Keselamatan Daripada Tuhan Yaitu Bagaikan malaikat Yang menyebarkan Injil yang kekal Di tangannya Oleh karena itu Pada hari Saudara Ketika kita melakukan Itu semua Kita percaya Kenapa Kita lihat Dalam kitab Esther Bagaimana Upah Yang didapat Oleh Mordecai Esther Pasal 2 Ayat 23 Esther Pasal 2 Ayat 23 Perkara itu Diperiksa Dan ternyata Benar Maka Kedua orang itu Disulakan Pada tiang Dan peristiwa itu Dituliskan Di dalam kitab Sejarah Di hadapan Raja Mordecai Melakukan Satu tindakan Yang bijaksana Mordecai Segera bertindak Dengan baik Sehingga Mordecai Namanya dituliskan Dalam kitab Sejarah Kerajaan Persia Saudara Di hadapan Raja Kenapa Karena dia Telah menyelamatkan Nyawa Seseorang Suatu pekerjaan Yang mulia Pekerjaan Yang indah Karena Menyangkut Tentang nyawa Ketika Kita Bisa Bertindak Dengan bijaksana Bersegera Bertindak Untuk keselamatan Jiwa Seseorang Sesungguhnya Bukan hanya Nama kita Dicatatkan Dalam kitab Sejarah Di hadapan Raja Tetap Yang paling penting Ketika tugas Kita dengan baik Kita lakukan Dengan baik Dengan Bertanggung jawab Menjadi hamba Yang baik Dan setia Maka nama kita Akan tercatat Dalam kitab Kehidupan Kita lihat Bersama-sama Dalam kitab Wahyu Pasal 20 Ketika nama kita Tercatat Dalam kitab Kehidupan Sesungguhnya Ini di hadapan Raja Di atas segala Raja Yang jauh Lebih mulia Dan jauh Lebih agung Kita lihat Wahyu Pasal 20 Ayat yang ke-12 Dan aku melihat Orang-orang mati Besar Dan kecil Berdiri di depan Tahta itu Lalu dibuka Semua kitab Dan dibuka juga Sebuah kitab lain Yaitu Kitab Kehidupan Dan orang-orang mati Dihakimi Menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang tertulis Di dalam kitab Kitab itu Saudara Inilah yang harus kita kejar Nama kita Tercatat Dalam kitab kehidupan Ketika kita Melakukan tugas kita Perintah Tuhan Selama kita Ada di dalam dunia ini Untuk menyangkut Masalah Keselamatan jiwa Dan kita percaya Saudara Bahwa Tuhan akan Memampukan kita Tuhan pasti akan Memberikan yang terbaik Buat kita Oleh karena itu Pada hari ini Kita harus Memutuskan diri sendiri Dengan benar Sesuai dengan apa yang tertulis Dalam kitab Lukas Pasal 12 Ayat yang kelima puluh tujuh Ketika kita sudah bisa melihat Menilai zaman dengan baik Putuskanlah Dengan cara yang benar Tuhan Yesus Menyertai Dan memberkati kita semua Amin